Intro Salam sejahtera dalam kasih kristus apa kabar bapak ibu saudara sekalian menjawab pertanyaan MTPJ GEMIM yang sasir mendapat sambutan yang luar biasa dari warga GEMIM dan atasnya saya mengucapkan banyak terima kasih terima kasih anda mengikuti channel ini dan anda mendapatkan banyak hal melalui channel ini atas atensi anda mengikuti channel ini saya mengucapkan banyak banyak terima kasih menjawab pertanyaan MTPJ GEMIM sesungguhnya memiliki dua manfaat yang pertama kita mendalami isi teks Alkitab dan yang kedua kita mendapatkan relevansi berita firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari nah bapak ibu saudara sekalian sekarang mari kita dalami teks lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke 36 disini kita akan menjawab tiga pertanyaan pertanyaan nomor satu apa yang anda pelajari dari pengajaran Yesus Kristus melalui bacaan lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke 36 mengenai kejahatan harus dibalas dengan kebaikan yang kedua mengapa orang sulit meminta maaf dan memberikan maaf yang ketiga jika ada orang Kristen yang menjadi korban ketidakadilan seperti haknya diambil orang difitnah dilukai dan kemudian yang membawa perbuatan-perbuatan orang jahat itu kerana hukum agar aparat penegak hukum bisa menindak mereka apakah tindakan tersebut masih sejalan dengan semangat berita Injil saat ini tentang mengasihi musuh dan berbuat baik bagaimana pendapat anda tentang hal ini secara keseluruhan tiga pertanyaan ini sangat baik bagi kita dalam mendalami teks Lukas Pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke 36 dan relevansinya bagi kehidupan berkerja sekarang mari kita mulai dari pertanyaan nomor 1 apa yang anda pelajari dari pengajaran Yesus Kristus melalui bacaan Lukas Pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke 36 mengenai kejahatan harus dibalas dengan kebaikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pertama-tama saya mau katakan bahwa ajaran Yesus ini berbeda dengan ajaran yang berlaku umum ajaran Yesus ini berbeda dengan ajaran Yudaisme mata ganti mata gigi ganti gigi ajaran yang berlaku umum siapapun yang memusuhi anda anda harus balas memusuhinya siapapun yang menyakiti anda anda harus balas menyakitinya itu pandangan yang berlaku umum dan banyak orang setuju dengan pandangan ini itulah hukum balas dendam dan itu masuk akal bagi kebanyakan orang ajaran Yesus dalam lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke 36 terkesan tidak masuk akal ajaran Yesus mengatakan sebaliknya kejahatan harus dibalas dengan kebaikan banyak orang terlebih non-Kristen mengkritik ajaran ini bagi mereka ajaran ini hanya di atas kertas tidak dapat diterapkan cobalah anda lakukan penelitian adakah orang yang berbuat jahat terhadap satu keluarga dan keluarga itu berlaku baik terhadap orang yang berbuat jahat kepada mereka atau cobalah bertanya kepada diri sendiri apa yang akan engkau lakukan jika orang berbuat jahat kepadamu masihkah engkau berbuat baik kepada orang yang jelas-jelas berbuat jahat kepadamu yang rasim kita dengar kita harus membalas paling kurang memberi efek jerah nah jika ini yang kita lakukan apakah itu sejalan dengan ajaran kristus yang mengajar kita membalas kejahatan dengan kebaikan mari kita dalami pengajaran Yesus dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke 36 saya harap kita membuka Alkitab membaca kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke 36 kitab Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas yang berprofesi sebagai seorang tabib dia adalah teman seperjalanan Paulus dia menulis kitab ini tahun 60 sampai tahun 63 Masehi ketika Lukas berada di Kaisaria nah dia menulis kitab ini kepada sahabatnya yang bernama Teofilus untuk memenuhi kebutuhan jemaat non-Yahudi tentang permulaan kekristianan nah tujuan ditulisnya kitab ini jelas untuk menyediakan kepada jemaat yang berlatar belakang non-Yahudi suatu catatan yang lengkap dan cermat tentang sesuatu yang diajarkan dan dikerjakan oleh Yesus Kristus hingga dia naik ke surga jadi Lukas menulis kitab Injil ini untuk menyampaikan apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus selagi dia masih hidup kita tahu bersama persamaan itu kekristianan sangat dibenci oleh pemerintah Romali kaisar yang berkuasa pada waktu itu adalah kaisar Nero ini adalah kaisar yang sangat kejam yang menindas orang Kristen Nero terkenal dengan kekejamannya dia membakar kota Roma dan menuduh orang Kristen sebagai biang geladinya nah dalam situasi dan kondisi yang seperti inilah kitab Lukas hadir kita tahu bersama kaisar Nero berkuasa dari tahun 54 sampai tahun 68 Masih nah dalam situasi dan kondisi seperti inilah Lukas menyampaikan ajaran Yesus dan ajaran Yesus ini kita baca dalam bacaan kita saat ini teristimewa perhatikan ayat 27 sampai ayat yang ke-28 ini ajaran Yesus bagi kita pertama kasihilah musuhmu yang kedua berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu yang ketiga mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu yang keempat berdoalah bagi orang yang mencacik kamu seharap kita mencermati dengan baik ajaran ini apakah ini ajaran yang mudah musuh pembenci pengutuk pencacimaki bukanlah orang yang pantas untuk dikasihi ini pandangan kebanyakan orang di dunia ini tetapi ajaran Yesus berbeda berbeda dengan pandangan itu musuh dikasihi pembenci mendapat perlakuan yang baik pengutuk orang yang mengutuk kita diminta berkat baginya dan si pencaci diduakan mengapa Yesus mengajar membalas kejahatan dengan kebaikan saudara ada beberapa yang mencari dasar ajaran Yesus sebagaimana tersirat dalam lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang 36 saya akan tunjukkan bagi kita semua saat ini ada 4 hal yang mendasarinya yang pertama kualitas mengasihi terlihat ketika kita dapat mengasihi orang yang memusuhi dan membenci kita perhatikan ayat 32 yang kedua upamu besar di sorga perhatikan ayat 35 artinya penghargaan sorga bagimu sungguh luar biasa jika engkau dapat mengasihi orang yang memusuhimu yang ketiga perhatikan ayat 35 itulah ciri hidup anak-anak Allah anak-anak dunia mengasihi orang yang mengasihi mereka anak-anak Allah mengasihi semua orang bahkan mengasihi orang yang tidak mengasihi mereka yang keempat perhatikan ayat 36 kita diminta untuk murah hati karena Allah kita adalah Allah yang murah hati ia baik hati terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat itulah empat hal yang mendasari ajaran Yesus mengapa kita diminta membalas kejahatan dengan kebaikan pertanyaan reflektif bagi kita sekarang adalah apakah ajaran yang seperti ini kita lihat diterapkan oleh gereja di masa ini saudara sekalian itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor satu dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor dua pertanyaannya seperti ini mengapa orang sulit meminta maaf dan memberikan maaf sedara permohonan maaf sesungguhnya merupakan niat baik seseorang untuk memperbaiki kesalahan seseorang sulit meminta maaf dan memberikan maaf itu ada penyebabnya yang pertama kurangnya empati terhadap orang lain ia hanya sibuk dengan dirinya tanpa mau belajar ataupun menyelami perasaan orang lain yang kedua menganggap remeh situasi terpentu dan dampaknya bagi orang lain yang ketiga melindungi perasaan diri jadi dia sulit untuk meminta maaf karena dia melindungi perasaan dirinya yang keempat tidak tahu mengelola emosinya sehingga tidak tahu bagaimana caranya meminta maaf yang kelima perspektif yang salah ada orang yang memandang meminta maaf itu adalah sebuah kelemahan nah saudara sekalian itulah lima hal yang mendasari mengapa orang sulit meminta maaf dan memberikan maaf demikianlah jawaban saya untuk pertanyaan nomor dua dan sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor tiga pertanyaannya seperti ini jika ada orang Kristen yang menjadi korban ketidakadilan seperti haknya diambil orang di fitnah dilukai dan kemudian membawa perbuatan-perbuatan orang jahat itu kerana hukum agar aparat penegak hukum bisa menindak mereka apakah tindakan tersebut masih sejalan dengan semangat berita Injil saat ini tentang mengasihi musuh dan perbuat baik bagaimana pendapat Anda tentang hal ini bapak ibu saudara sekalian pertanyaan nomor tiga ini gampang-gampang susah pada satu sisi kita ingin kepastian hukum ingin adanya kejelasan siapa yang salah dan siapa yang benar karena itu kita butuh keputusan secara hukum pada sisi yang lain kita diajarkan Yesus agar berbuat baik kepada orang yang membenci kita mengasihi orang yang memusuhi kita jika Anda hakmu dirampas dan engkau difitnah dan dilukai apakah engkau diam saja sebagai manusia kita tentu saja tidak bisa tinggal diam karena itu ada yang menempuh jalur hukum ada yang menempuh jalur kekerasan atau main hakim sendiri dan ada yang menyimpan dendam dan menunggu saat yang tepat untuk membalasnya nah semuanya berintikan satu hal balas membalas mata ganti mata gigi ganti gigi orang Yahudi sangat sering berpegang pada ajaran ini dan Yesus pun memberikan ajaran yang tak kalah radikalnya kasihilah musuhmu musuh adalah orang yang membenci kita musuh adalah orang yang tidak suka dengan kita musuh adalah orang yang menyakiti hati kita nah apakah bisa kita mengasihi mereka jika ada yang menjadi korban ketidakadilan apakah kita tinggal diam dengan alasan mengasihi mereka yang berlaku tidak adil berlaku tidak adil adalah kejahatan kita mengasihi orang yang berlaku jahat tetapi kita membenci kejahatan mereka kasih dan keadilan tidak boleh dipisahkan peristiwa kematian Yesus di kayu salib adalah fakta kasih dan keadilan bertemu dengan kematian Yesus Allah berlaku adil Allah menjalankan hukum upah dosa adalah maut dan maut itu ditimpahkan pada Yesus segala kutub dosa ditimpahkan pada Yesus tetapi pada sisi lain itu adalah kasih Allah hukuman dosa ditimpahkan pada Yesus dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal di kayu salib kasih dan keadilan bertemu hukuman dosa ditimpahkan pada Yesus tapi di sisi lain keselamatan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya intinya kita perjuangkan keadilan tetapi dalam bingkai kasih sekarang kembali pada pertanyaan tadi jika orang Kristen diperlakukan tidak adil di fitnah dirampas haknya kemudian membawa perbuatan-perbuatan orang jahat itu karena hukum agar aparat penegak hukum bisa menindak mereka apakah tindakan tersebut masih sejalan dengan semangat berita Injil saat ini tentang mengasihi musuh dan berbuat baik saudara mengasihi musuh bukan berarti kita membiarkan kejahatan itu merajalilah contoh contoh sederhana begini jika ada seorang di kampung yang setiap kali setiap kali dia marah dia selalu berteriak dan membawa senjata tajam kemudian mengancam orang-orang tindakan kasih yang paling tepat adalah melaporkan orang tersebut kepada aparat penegak hukum mengapa supaya orang tersebut diamankan dibina oleh penegak hukum dan diberitahu konsekuensi perbuatannya itu dia bisa masuk penjara dengan melaporkan orang tersebut kerana hukum kita telah menyelamatkan orang lain dari ancaman kematian dan kampung itu bisa kembali hidup tenteram demikian halnya jika orang Kristen dirampas haknya dia harus melaporkan ke penegak hukum dan menindak orang yang merampas hak itu merupakan bagian dari kasih kasih kita bagi orang tersebut agar dia tahu bahwa dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara ada hukum yang mengatur ada hukum yang mengayomi teguran yang nyata-nyata memang keras tetapi itu jauh lebih baik daripada berdiam diri atau menerapkan kasih yang tersembunyi perhatikan Amsal Pasal 27 ayat yang kelima Yesus sendiri mengajar orang untuk tak berhukum ketika dia menyuruh orang membayar pajak kepada kaisar jadi motivasi kita bertindak adalah kasih bertindak demi kebaikan orang yang memusuhi kita yang membenci kita yang menyakiti hati kita demikianlah bapak ibu saudara sekalian jawaban saya atas pertanyaan MTPJ Gimim tanggal 23 sampai tanggal 29 Juni tahun 2024 Anda dapat mengembangkan jawaban ini mintalah hikmat roh kudus agar dia menolong kita memahami kebenaran firmannya Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Sampai jumpa